A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan dialah yang menurunkan air dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan kebun-kebun anggur tanaman-tanaman pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman Zaitun kurma anggur dan segala macam buah-buahan Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir Dan dia menundukan malam dan siang matahari dan bulan untukmu Dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya Sungguh Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran Dan dialah yang menundukan lautan untukmu Agar kamu dapat memakan daging yang segar Ikan darinya Dan dari lautan itu Kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Kamu juga melihat perahu berlayar padanya Dan agar kamu mencari sebagian karunianya Dan agar kamu bersyukur Dan dia menancapkan gunung di bumi Agar bumi itu tidak goncang bersama kamu Dan dia menciptakan sungai-sungai Dan jalan-jalan Agar kamu mendapat petunjuk Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan Dan dengan bintang-bintang Mereka mendapat petunjuk Katakanlah Berjalanlah di bumi Maka perhatikanlah Bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir Sungguh Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah Dan Tuhanmulah yang Maha Mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia Apa yang tidak diketahuinya